Petugas gabungan dibantu aparat desa Kecamatan Prono Jiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, melakukan pencarian barang-barang berharga milik warga terdampak erupsi Semeru. Selain itu, dengan mengerahkan alat berat, tim gabungan juga melakukan pembukaan akses jalan desa yang tertutup abu vulkanik. Petugas gabungan BNPB, TNI Polri, serta aparat desa melakukan pencarian barang berharga dari rumah warga terdampak di Dusun Sumber Sari, Desa Supiturang, Kecamatan Prono Jiwo, Lumajang, Jawa Timur. Sejumlah perabotan rumah tangga seperti kasur, lemari, serta barang-barang lainnya dievakuasi menggunakan kendaraan bak terbuka. Selain itu, petugas juga memfokuskan pencarian barang berharga seperti sertifikat tanah, emas, dan uang tunai. Hingga lima hari pas ca-erupsi, masih banyak barang-barang tersebut belum bisa dievakuasi lantaran tebalnya abu vulkanik yang menutup permukiman warga. Masih banyak yang terbendam, itu pun masih dilakukan oleh petugas yang di belakang saya ini. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses evakuasi barang-barang milik warga ini apa saja? Ya, kendalanya itu yang dialami oleh petugas tingginya timbunan pasir. Selain evakuasi barang berharga, petugas mengerahkan alat berat untuk membuka jalan akses yang masih dipenuhi abu vulkanik di sejumlah titik di resa Supiturang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Saif Hajarani, AINews melaporkan. Terima kasih.